Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih temennya selamat pagi buat seluruh komentar di channel apa kabarnya buat temen-temen semua semoga kalian diberikan kesehatan selalu temen oke oke temennya jadi kesempatan kali ini temennya gue mau update seputar news beatgetpress temen karena dari beberapa hari yang lalu memang ada yang request bang tolong bahas lagi beatgetpress oke ya setelah gue cek memang gue terakhir bahas beatgetpress itu 7 hari yang lalu ya tepatnya disini gitu temennya nah kiranya ada update-an apa mengenai beatgetpress dan bagaimana nanti marketnya nanti bakal kita cek bareng-bareng temen ya sebelum nanti gue akan ngebahas ya perkembangan beatgetpress ya buat temen-temen semua mungkin baru tau channel gue temennya dan belum subscribe kalian bisa subscribe dulu temennya karena apa karena setiap harinya disini gue akan share informasi seputar news kripto karansi temennya dan update-annya dan mungkin buat temen-temen semua yang mungkin belum gabung ya di grup telegram gua silahkan bergabung tau men ya karena apa karena setiap harinya disini gue akan share informasi seputar news kripto karansi dan update-annya ya jadi gue rasa kalian nggak bakal ketinggalan tomen oke dan disini juga kalian juga bisa sharing kripto ya ke gua dan temen-temen yang ada di grup dan semua itu gratis untuk link join gue sediain di kolom deskripsi so tunggu apa lagi gue tunggu kalian di grup telegram gua oke ya memang kalau kita lihat untuk saat ini ya untuk saat ini terlihat ya untuk Bitcoin ada pertumbuhan ada pertumbuhan tipis tapi tau men ya dan untuk market rata-rata itu masih merah merunalah ya untuk rata-rata market saat ini meskipun memang ada beberapa market saat ini sedang menghijau gitu temennya tapi memang kita ambil rata-rata saat ini rata-rata merah semua nah sebelum gua ngebahas bagaimana kondisi market dari si Bitgetpress ini kita akan langsung aja nih enaknya dan saat ini gua mau fokus untuk ngebahas Bitgetpress ya ada upgrade-an apa sih temen karena kemarin ada beberapa yang request Bang bahas Bitgetpress lagi dong gimana perkembangannya oke ya jadi disini kalau gua lihat ya tetap ya untuk Bitgetpress sendiri itu memang update-an itu ini ya tomen masih ya gencar integrasi dengan beberapa Project crypto 11 jam yang lalu tomen di mana ini Bitgetpress berkolaborasi juga nih dengan salah satu project AI tomen ya stabilitas AI dunia tomen ya ini berkolaborasi dengan Bitgetpress temen dan ada beberapa juga yang sudah berkolaborasi dengan Bitgetpress ini ada apa nih hibrida ya hibrida ya kecerdasan on-chain layak lapisan satu yang memenuhi ekosistem utama pakar agendata AI di web3 ya temen sudah berkolaborasi dengan Bitgetpress jadi memang rata-rata ya kalau gua lihat bitgetpress itu gencar banget ya untuk berkolaborasi dengan proyek-proyek crypto dan itu udah gua sebutkan berkali-kali bahwa itu adalah langkah yang bagus ya makanya gua sempet sering banget bilang ke teman-teman semua andai kata update-an di 2024 ini di update Bitgetpress di tahun 2023 gua rasa harga Bitgetpress enggak bakal turun sampai kayak gini gitu mennya jadi di 2024 ini memang update-nya cukup keren untuk Bitgetpress gua akuin keren ya yang tadinya ada-ada sel kontrak ya waktu itu yang dipermasalahkan kan itu udah dihilangkan ya untuk Bitgetpress dan lain-lain dan infonya udah gua share di video gua sebelumnya baru-baru ini ya si Bitgetpress ini juga menginfokan lah 17 jam yang lalu kemarin nomen katanya disini tuh kami sangat senang untuk berbagi keunggulan AI yang luar biasa untuk audit kontrak pintar di platform audit kontrak pintar Bitget katanya kami yang akan datang bersiaplah untuk merasakan tingkat keamanan dan efisiensi yang mengubah permainan katanya Oke jadi gua nggak nggak heran ya Kenapa Bitgetpress bener-bener saat ini tuh menyempurnakan proyek-proyeknya yang sudah ada kalau untuk audit kontrak pintar kan memang sudah ada ya proyeknya itu dari tahun-tahun kemarin tapi memang di roadmap 2024 ini Bitgetpress tuh lebih akan menyempurnakan untuk proyek-proyek yang udah dibangun di 2003 oh man dan saat ini ya ini update-annya mengenai keunggulan AI yang luar biasa untuk audit kontrak pintar jadi artinya audit kontrak pintar bertenaga AI bisa dibilang seperti itu ya nantinya di platform audit kontrak pintar yang akan datang untuk si Bitgetpress ini gitu temen ya katanya ucapkan selamat tinggal pada proses audit yang panjang katanya berkat AI platform kami akan mempercepat proses audit kalau sebelumnya kita udah ngebahas ya eh kalau nggak salah itu pertukaran peer-to-peer nya Bitgetpress teman-teman itu gua udah lihat ya kemarin teman-teman masih nggak nggak begitu wah sih tapi paling nggak sudah ada di update ya untuk update-annya di video yang sebelumnya kalian bisa cek dan kita ini disuruh menunggu nih ya kapan kiranya berkata sih Bitget akan segera sudah datang ya untuk audit kontrak pintarnya ya kita tinggal tunggu aja deh nah pada 24 April kemarin ya Bitgetpress itu ini nge-share nih ya bahwa intinya mereka itu ngumumin bahwa proyek dari Bitgetpress ya atau ekosistem dari Bitgetpress itu cukup berkembang di apa komunitasnya gitu ya rekomitas kami berkembang ngelihat statistik baru ya katanya saat ini udah ada 600.000 walet berisi koin Brace ya 130.000 pengikut X ya Oke jadi memang secara pengikut dia terus nambah ya untuk Bitgetpress 89.000 anggota grup telegram 5000 plus pengguna aktif di situs web kami ya secara atau menaik ini ini gua udah masuk ya di websitenya dimana dari si Bitgetpress ya dimana disini ada beberapa partner ya kalau coba kita cek ya sementara gua masih ada feeling bagus ya untuk Bitgetpress di 2025 gitu tapi kalian harus Dior ya kalian lihat deh partnernya tuh banyak sekali udah partner-partner ini pertukaran exchange yang udah nge-listing banyak cuy ya mungkin memang kayak pertukaran Bainan coinbase tuh belum belum ya tapi paling enggak kan dia udah banyak partner banyak ke-listingan dan dia termasuk salah satu apa ya bisa dibilang token atau coin yang tahan banting ya meskipun isunya itu kurang bagus untuk si Bitgetpress ini ya teman-teman ya ini ini adalah beberapa produk dari Bitgetpress ada Bitgetexchange ada Bitgetper2pair marketplace ya ada lokal Bitget ya per2pair crypto exchange yang kemarin gua udah ini disini ada juga Pibraise ada GW3 instead tapi memang ini kayaknya enggak kayak belum di-update lagi ya dan kemungkinan di 2024 ini mereka akan terus nge-update untuk apa namanya produk-produknya ini gitu nih yang tadi kan produk smart contract audit smart kontraknya yang akan datang katanya tinggal tunggu aja ini mengenai ekosistem Bitgetventure ini pendanaan ya buat proyek-proyek yang sekiranya mau gabung di jaringan Bitgetpress akan didukung Bitgetventure ini ini untuk validatornya dan ini kalau kalian lihat ya ini walet yang mendukung Bitgetpress sudah banyak-banyak banget ada nabok pikep untuk walet coin hub coinbase walet ya banyak sekali ya ini untuk roadmap V2 V3 kalian bisa cek di sini untuk break kalian bisa pakai deks spin break ya es krim Sweep ada poli Network ada O3 Sweep ini ya cross-chain break ya kalau sekelas bitbreed ya gua nggak ngomongin kayak sekelas Polygon kayak sekelas nir nggak jauh kalau Bitgetpress kita samakan dengan itu tapi paling enggak kalau kita bicara sekelas suplai kayak meme dengan proyek kayak gini itu gue rasa ya cukup bagus ya cukup bagus ya kita tinggal lihat aja nanti perkembangannya gua 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 sendiri sih masih yakin ada good untuk Bitgetpress ya meskipun gue sendiri enggak punya banyak siku punya sedikit untuk video paling enggak punya lah ya paling enggak punya siapa tahu JP gitu hahaha kalau bisa lihat sendiri ya banyak sekali cuy beneran proyek-proyek bahkan lebih tahun kemarin mereka ikut itu menargetkan beberapa proyek proyek-proyek partnership gitu dan memang sampai saat ini kalau gua lihat proyek-proyek partnership dari si Bitgetpress tuh terus digencarkan ya baru-baru ini aja ada dua nih minggu ini dan mereka terus mengupdate ya untuk laporan weeklynya itu terus mungkin minggu ini akan di-update nanti ya di beberapa hari kedepan tuh akan di-update lagi oke dan kalian harus jor ya karena aset kripto itu cukup aset yang spekulatif dan sangat beresiko tinggi jadi pastikan kalian harus jor teman-teman oke oke teman-teman sebelum kita lanjut ya sebelum gua lanjut untuk nge-pantau bagaimana kondisi market dari Bitgetpress teman-teman ya jadi disini teman-teman gua mau ngenalin nih bahwa di platform get.io itu ada platform peluncuran token proyek inovatif dan canggih yang bernama get.io startup teman-teman dimana kalian disini tuh bisa mengikuti airdrop yang bener-bener masih awal atau inisial banget teman-teman ya dan airdrop yang non-inisial ya atau airdrop yang sekiranya di marketplace yang lain tuh udah di listing gitu teman-teman ya seperti itu dan hampir setiap minggunya disini banyak sekali airdrop yang bisa kalian claim di minggu ini aja ini ada berapa nih satu dua tiga empat lima enam ya jadi disini ada enam minggu ini yang udah selesai banyak cuy udah selesai nih udah selesai semua ya Nah bagaimana sih bang untuk ngikutin di get.io startup ini biar gua dapet cuan nih di get.io startup dengan klaim gratis jadi memang ada beberapa ya ada beberapa cara untuk mengklaim airdrop gratis di get.io startup ini teman-teman ya yang pasti persyaratan mutlak atau persyaratan wajib yang bisa kalian gunakan untuk mengikuti airdrop startup ini yang pasti kalian harus punya akun get.io dong ya jadi buat teman-teman yang belum punya akun get.io linknya udah gue siapin atau gue siapin di kolom deskripsi kalian tinggal daftar dulu ya dan setelah daftar bagaimana bang setelah daftar kalian wajib kyc level 2 ya jadi kyc level 2 itu selain untuk keamanan akun kalian itu juga dipakai untuk persyaratan wajib untuk mengikuti get.io startup ini agar kalian bisa klaim airdrop secara gratis disini cuy oke dan persyaratan ketiga apa bang persyaratan ketiga paling enggak kalian harus ada saldo 10 dolar di akun spot nah katanya gratis tenang cuy saldo 10 dolar itu itu hanya dipakai untuk jaminan aja buat kalian ngikuti airdrop ini artinya 10 dolar itu enggak bakal kepotong ya itu untuk syarat dasar ya untuk mengikuti get.io startup teman nah disini ada beberapa kategori yang kalian harus tahu untuk mengikuti get.io startup ya kategori pertama untuk persyaratannya tadi ya untuk persyaratan persyaratan dasar kalian bisa klaim kayak airdrop nol gratis nih ya nol gratis untuk diklaim kalian bisa klaim ini dengan syarat tadi punya akun get.io ya QS level 2 ada saldo 10 dolar di spot akun ya di spot kalian kardonya apakah harus berbentuk usdt enggak harus ya misalkan kalian hot apa gitu hot PP misalkan di get.io dengan jumlah lebih dari 10 dolar itu kalian udah memenuhi syarat intinya di akun spot kalian ada jumlah aset kalian tuh 10 dolar nah disini teman ya gua mau ngenalin nih bahwa ada beberapa jenis ya disini untuk airdrop yang bisa kalian ikuti di get.io ya jenis pertama yang tadi tuh ya yang kalian nol gratis untuk diklaim tadi syaratnya tadi yang udah gue sebutin teman-teman nah ada jenis juga nih nah disini kan non awal airdrop pro-based ini teman-teman kita klik nih oke teman-teman ya ini adalah jenis get.io startup yang kedua teman-teman dimana ini adalah jenis pembelian ya bisa dibilang seperti itu teman-teman karena disini kalian paling gak harus menahan 10GT di akun spot kalian ya jadi untuk tahapannya akan datang permulaan langganan dan mulai berdakan kalau akan datang sekarang ya nanti akan dibuka dua hari lagi dan untuk permulaan berlangganan kalau udah nyampe sini kalian bisa langsung klaim aja intinya kalian harus sedia 10GT di akun spot kalian Nah untuk distribusinya seberapa banyak itu tergantung kalian VIP berapa ya jadi semakin tinggi VIP maka share yang kalian dapatkan juga akan semakin banyak teman-teman ya berhubung disini gua VIP 2 maka gua akan mendapatkan 40 share saham ini ya pro-based ini nantinya ketika sudah mulai permulaan langganan baru kita bisa klaim di sini teman-teman untuk airdropnya intinya seperti itu dan ketika nanti udah mulai tahap berdagang ya kalian bisa jual belilah di get.io startup ini ingat ini adalah project non-initial atau non-awal artinya pro-based ini sudah ke listing di centralize exchange lain teman-teman berhubung ini mau masuk di get.io melalui get.io startup ini gitu teman-teman dan disini juga kalian bisa baca-baca ya baca-baca mengenai pertanyaan umum tutorialnya bagaimana bagaimana untuk meningkatkan VIP teman-teman dan peringatan resikonya dan disini juga teman-teman kalian juga harus tahu nih project apa yang akan kalian ikuti untuk bisa mengklaim airdropnya gitu ya nah disini kan ini prop ya prop-based itu project apa sih bang prop-based itu adalah project real-world aset ya atau lebih mengarah ke RWA gitu teman-teman gimana dia itu berdiri di atas jaringan chain eptos kalau nggak salah ya ya chain eptos nah pro-based ini teman-teman dia itu memiliki sekitar suplai sekitar 1,2 miliar dan peredaran suplainya itu saat ini ini sudah 346 juta ya baru market capnya kecil ya sekitar 54 juta teman-teman 54 juta US dollar lah untuk market capnya dan disini kalian juga bisa nih baca-baca nih ya probes pasar investasi real instead yang diberi token di Asia Tenggara ya jadi ini adalah project RWA real real instead ya di Asia Tenggara teman-teman ya katanya memungkinkan Anda berinvestasi pada aset real instead tangguh berkualitas tinggi dengan hanya 100 dollar dengan kepemilikan pecahan jadi artinya dengan modal 100 dollar aja kalian tuh bisa berinvestasi di real instead ini teman-teman ya tapi dengan sistem reward aset atau RWA artinya dengan kalian memegang prop-based ini di platformnya ya sebesar 100 US dollar maka kalian sudah sama aja sudah memegang investasi dari real insteadnya intinya seperti itu kalau kita cek sebentar di apa namanya di apa websitenya jadi disini kalian bisa berinvestasi minimal 100 dollar ya untuk probes ini di platformnya ini teman-teman ya dengan sistemnya reward aset ya jadi kalian megang token probesnya ini ya untuk membeli real instead ya di platformnya ini itu tomen dan dia dibangun di atas jaringan Eptos ya teman-teman seperti yang udah gua bilang tadi ya ya jadi pastikan ketika kalian mengikuti get a startup ini pastikan kalian itu hot 10 GT di akun support kalian dan itu jangan sampai berkurang ya teman-teman sampai airdropnya itu selesai atau sampai dia di open trade ya teman-teman kalau berkurang maka kalian nggak akan dapat distribusinya ya karena persyaratannya seperti ini cuy ya pengguna yang berpartisipasi dalam airdrop ekositive GT holder tidak lagi diharuskan memiliki rata-rata GT holding tidak kurang dari 10 GT dalam 14 hari terakhir ya kalau sebelumnya kan memang ya kalau kalian ingin berpartisipasi dalam get a startup yang jenis kedua dan ketiga tadi kalian minimal harus hot dulu nih 10 GT selama 14 hari baru kalian bisa ikutan tapi sekarang enggak dengan kalian punya 10 GT aja nih di akun support kalian kalian tuh udah bisa berpartisipasi atau memenuhi syaratnya atau menyah Nah untuk distribusinya saldo aset kalian itu harus ada 10 GT tidak boleh kurang ya kalau kurang kalian nggak akan dapat distribusinya gitu tomen ya Oke jadi itu tadi teman-teman ya untuk bagaimana cara mengikuti get ayo startup ya untuk GT holder gitu tomen ya jadi kalian diperlukan memang 10 GT di akun support kalian untuk mengikuti airdrop eklusif GT holder tadi seperti yang disini tadi gitu tomen ya jadi minimal kalian harus punya 10 GT di akun support kalian sampai acara itu berakhir agar kalian nggak gagal berlangganan itunya seperti itu tomen dan masih banyak lagi ya ke depannya jadi manfaatkan kesempatan ini temennya untuk mengikuti dan bisa mengklaim airdrop gratis ya dengan cara cuma hot 10 GT tomen ya di akun support kalian ya dan kalian juga bisa ngikutin juga nih yang syarat dasarnya tadi yang udah gua jelasin ya dan kalau yang ini kalian enggak harus hot 10 GT kalian tinggal klaim aja ya yang penting kalian udah kyc punya saldo $10 di akun support ini seperti itu kalau yang ini itu tomen jadi maksimalkan kesempatan ini untuk kalian dapatkan airdrop gratis di get ayo startup nanti untuk link semua linknya gue sediakan di kolom deskripsi tomen Oke kita lanjut untuk melihat bagaimana kondisi market bris tomen ya sebenarnya untuk market bigger besi nih ya ini sudah gua analisa ya di live streaming kemarin ya di live streaming kemarin ya karena kemarin kan ada yang tanya Bang bagaimana kondisi market dari si bitgepress ya kalau gua bilang saat ini bitgepress tuh lebih cenderung mengalami satu aja ya dan lebih cenderung bertahan di kepala sekitar 15 sampai kepala 16 tahun makanya disini gua bilang ini bitgepress masih akan satwe kalau menurut gua pribadi tapi secara pergerakan market ya secara pergerakan market ya harusnya si bitgepress ini setelah satu nanti akan naik ya karena yang gua buletin ini ini dia satu ya setelah dia turun ini dia satu sekitar satu bulan cuy dan dia naik ya habis itu dia turun ini ada kemungkinan dia akan satu untuk kedepannya untuk satu bulan kedepan mungkin dia akan masih akan satwe di kepala-kepala 17 16 ya 15 ya dia intinya masih akan satwe disini sebelum dia akan naik ya kok naik Bang kenapa kok nggak turun lagi jadi kalau gua beracuan pada RSI kalau gua lihat ya pergerakannya ini sebenarnya waktunya eh apa namanya si bitgepress tuh naik ya nih ya nih jadi kalau kalian perhatikan disini ya ya tuh dimana saat ini posisi bitgepress di RSI itu udah dibatas bawah artinya kalau udah dibatas bawah sebenarnya dia udah waktunya naik gini gitu ya untuk si bitgepress ya kalian kalian bisa perhatikan di sini nih karena si bitgepress udah menyentuh batas bawah RSI jadi secara harga meskipun ini nantinya masih satwe ya kalau kita lihat historinya dia masih satwe sebelum dia naik jadi secara harga harusnya ini udah bisa untuk mengalami pemantulan ya pemantulan ke atas ya kalau kita lihat dari segi RSI tomen ya tapi hal itu juga kan di harus divalidasi atau dikonfirmasi ini juga oleh eh apa namanya eh volume transaksi dari bitgepress ya Bagaimana kondisinya kalau misalkan volume transaksinya tipis ya nggak mungkin dah ya kalau ke kalian lihat di saat ini volume transaksi bitgepress masih kecil banget jadi dengan volume sekecil ini yang nggak mungkin market bitgepress itu akan naik gua lebih rasa ini akan cenderung at apa namanya satwe ya mungkin di 15 16 17 naik turun lagi ya di area sini ya kalau kita lihat historinya ini akan satwe satu bulan ke depan ya baru dia akan mengalami kenaikan itunya seperti itu gitu Bang kalau misalkan nih satu bulan ke depan terus dia naik ya kiranya tuh Oh kenaikan terdekat ya yang akan dicapai bitgepress tuh sampai mana gitu ya jadi kita akan langsung aja untuk ngelihat ya ngelihat untuk marketnya dimana gitu tomen Oke jadi di sini kalau gue lihat dari segi Fibonacci ya kalau gue lihat dari segi Fibonacci ini untuk target gua ya target gua ketika nanti dia udah satu ini panjang ya karena dia secara histori dia satu panjang satu bulan di sini jadi kalau gue lihat di sini ya untuk ada terdekat yang kemungkinan akan dicapai bitgepress itu ada di area di 0,00026 temen ya ini untuk target gua ya setelah dia melakukan satwe panjang yang akan datang habis itu dia akan ada lonjakan antisipasi kemungkinan bitgepress akan mencapai di 0,0026 ya temen ini lebih long term ya ini long term Oke karena dari segi RSI dia udah udah mencapai batas bawah banget nih untuk harganya artinya kita tinggal tunggu aja pemantulan harga untuk si bitgepress Oke jadi mungkin itu aja atau media update-an untuk bitgepress lalu bagaimana nih menurut kalian mengenai bitgepress ini Apakah kalian tetap excited untuk perkembangan bitgepress ini kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar Oke namun tetap di sini tuh ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia crypto karena situ sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi temen jadi bicara kalian di dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalau masing-masing di sini didi hanya memberikan informasi yang didita untuk kalian semua Oke mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini semoga bisa bermanfaat jika kalian suka video ini jangan lupa kalian klik like share komen di subscribe temen karena asli subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info info terbaru dari didi channel Oke sampai jumpa bye bye